Halo guys, kembali lagi di channel kami, Desi Data Kali ini kita akan bahas satu merk jantangan yaitu adalah Cartier Nah, Cartier ini adalah, kita udah masukin huruf alfabet C ya sekarang Dia adalah salah satu, bukan salah satu sih Tapi, jadi desain house dan jewelry company yang paling pertama Udah gitu dia sekarang menjadi perusahaan jewelry atau perhiasan yang terbesar di dunia Nah, sejarahnya panjang, dia didirikan tahun 1947 Tapi, sejarahnya dulu didirikan oleh Louis Francois Cartier Yang hidupnya sampai 1793, dia lahir 1755 Mirip seperti Brege ya, dia adalah master goldsmith dan master dalam perhiasan Lalu, didanai oleh Princess Mathilde Yaitu cousin atau saudara dari Napoleon III Yang dia menjual perhiasan itu kepada Empress Eugene Dalam perjamuan silver tea atau perjamuan teh perak Anyway, teh perak, silver tea service dalam 1859 Singkat cerita, Cartier membuka tokonya di Paris ya Ya, di tahun yang sama 1859 Lalu, dikelola oleh son Alfred Cartier Sampai tahun 1925 Kurang lebih seperti itu Dan, son dari Alfred Cartier ini Dia yang membawa bisnis Cartier ini ke seluruh dunia Singkat cerita, teman-teman Salah satu ikon atau jam ikoniknya itu Ketika Cartier itu bekerja sama dengan salah satu orang Namanya Alberto Santos Dumont Dia bikin jam tangan yang bisa dipakai untuk terbang Jadi, dia bikin namanya jam Santos Rishworts Karena, bekerja sama dengan Alberto Santos Dumont ya Itu kurang lebih di tahun 1900an kurang lebih Jadi, one of the first design specifically for men di Cartier 1917 Dia bikin satu jam yang sangat ikonik Sampai sekarang menjadi jam ikonnya Cartier juga Yaitu adalah Tank Watch Kenapa disebut Tank Watch? Karena jamnya itu bentuknya mirip jalur tank Atau mungkin ketika tank dilihat dari bawah Kelihatan ya, ada rantainya dan body tanknya Nanti saya kasih lihat teman-teman Bentuknya seperti apa Yang hari ini begitu banyak jenis-jenis jam Cartier Jadi, bagi mereka terutama Untuk perempuan atau yang mempunyai istri Mau memberi jam Cartier ya Karena Cartier salah satu jam yang terkenal untuk perempuan sih Teman-teman, sebetulnya Nah, nanti saya kasih lihat semuanya Nah, udah gitu Tahun 1921 Cartier Ibaratnya mengiklankan ya Atau zaman sekarang mungkin disebutnya Endorse ya Itu di movie The Son of Sheikh Sheikh itu kan Seperti sultan gitu ya Jadi, dia dipakai Waktu itu namanya Rudolf Valentino ya Sebagai aktornya ya Lalu, ada satu orang juga namanya Andy Warhol Often spoke about Dia tuh gak pernah pakai jamnya itu untuk Diputer untuk fungsinya Tapi, dia memakai jamnya itu hanya untuk fashion Ya, seperti itu teman-teman Jadi, di Rudolf Valentino itu Dia memain kemerankan sebagai dessert Arab ya Jadi, padanggurun Arab gitu ya Sebagai salah satu aktor Dan, si Andy Warhol ini Sehingga tuh nih Andy Warhol ini siapa mungkin Salah satu yang Buat film atau gimana gitu ya Dibilang bahwa Si Rudolf ini gak Gak pakai jamnya Berdasarkan fungsinya Few years later Cartier joint venture sama Perusahaan yang namanya Jagger Itu ketika beberapa tahun kemudian Jagger itu Kolaborasi lagi dengan Jagger Lekut Makanya ada satu perusahaan namanya Jagger Lekut ya Nanti Di huruf J kita akan bahas merek itu Terus, Cartier juga membuat Mesinnya itu beberapa ke Vat Sharon Constantin Sama Audemars Piguet Dan juga Moffado Ketika Louis Cartier mati Meninggal ya 1942 Perusahaannya seperti biasa goyah Mulai Terus menurun Jumlah toko-tokonya Dan juga jumlah perusahaannya Sampai Suatu saat ada satu grup investor ya Tahun 1972 sampai 1979 Dia ibaratnya Membeli ulang gitu ya Jadi mendanai ulang Akhirnya namanya itu Cartier Monde Setelah jadi Cartier Monde Tahun 1988 Cartier membeli 60% jam Piaget Piaget Yang juga Piaget ini Memiliki Baume & Mercier Seperti di video-video sebelumnya Saya udah bahas tentang Baume & Mercier Singkat cerita 2005 Ada satu watchmaker Namanya Carol Forestier Kasapi Yaitu menjadi direktur Of movement creation Jadi Mesin Kreasi di Cartier ya Dia menjadi leading company High watchmaking division Jadi dia adalah seorang French woman Atau Seorang wanita dari Perancis ya Teman-teman ya Tapi dia banyak French woman operating in sea of Swiss men Jadi Seorang wanita Perancis Tapi dia Berpengaruh Di lautan Swiss Swiss men ya Jadi kan Banyaknya kan jam tangan itu dari Swiss ya Kurang lebih begitu Nah singkat cerita Pokoknya dia Bikin banyak Movement-movement lah Teman-teman Seperti Perpetua Kalender Mini Tripeter Jadi Cartier itu menjadi True leader In the field of Houthe Horologi Jadi Cartier salah satu Papan atasnya Dunia horologi Singkat cerita Cartier juga melanjutkan lagi Banyak membuat Shapes Dan style Di jam tangan-jam tangannya Termasuk juga Jam tangan Kronografi Teman-teman Langsung aja Saya mau kasih lihat ya Jenis-jenis jam Cartier itu Seperti apa Ini ada Satu Dua Tiga Empat Jadi Empat kali Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Ada tujuh Halaman Yang membahas Bentuk-bentuk Jam Cartier ini Sangat unik Jadi teman-teman Harap nonton Sampai akhir ya Kita lihat Jam-jam Cartier Dari yang Klasik Sampai yang Modern Check this out Nah ini yang pertama Ini adalah Jam Cartier Tank Teman-teman Bisa lihat Disini Ini seperti Roda Tank Lalu Ini adalah Bodinya ya Makanya disebut Cartier Tank Dia dari Kulit Ininya Kayaknya Stainless ya Coba kita lihat Left nih Left Cartier Tank Stainless Tail Self-Winding Mechanical Movement 2017 Ini juga termasuk Disebut Dengan Cartier Tank Ya dari kulit Rasanya ini Terbuat dari Rose Gold Coba kita lihat Tapi ini rasanya sih Udah lama nih Cartier Tank Belonging to Jacqueline Kennedy Onasi Sold for 379.500 At Christis In June 2017 Teman-teman Ini dikali Dollar sekarang Kurang lebih 15.000 Waduh Ini berapa Miliar ya Hampir 8 miliar Teman-teman Bener gak 15.000 6 4 4 x 15 Hampir 6 miliar Teman-teman Gawat ya Cuman sebuah Jam tangan Seperti ini Bayangin Jadi dia Terbuat dari Gak ada Disini Tuh teman-teman Jam tangan Kuno Seperti ini Haduh Gila ya Nah ini adalah Jam Cartier Juga Coba Ride Ride Cartier Calibre The Cartier Diver Black Stainless steel Tahun 2015 Self-winding Mechanical Movement With it Ini seperti Untuk laki-laki ya Teman-teman Jadi Ininya dari rubber Keliatannya Lalu dia Terbuat dari Black ADLC Stainless steel Terus ini Seperti ada Seperti Itu jadi Detik ya Kayaknya Detiknya 300 meter Dia Terus ada Date-nya Date-nya Triple date Gini ya Teman-teman Bagus sih Teman-teman Ini seperti Buat laki-laki Kalau ini kayak Rasanya Stainless steel Chronograph Harusnya nih Cartier juga Coba kita cek ya Teman-teman Cartier Calibre The Cartier Chronograph Stainless steel Self-winding Mechanical Movement With Chronograph And date Lanjut lagi Kesini Ini dari kulit Kalau dilihat sih Kayak titanium Tapi nanti kita cek Ada hari Ada bulan Ada tanggal Nah Ini Kayaknya sih Annual calendar Kita cek ya Far left White gold Ternyata Cartier Rotonde The Cartier Annual calendar 2015 White gold Self-winding Mechanical movement With Annual calendar Keren Keren juga Keren juga ya Teman-teman Saya yakin nih Kalau di toko Pasti harganya Mahal Jam tahun 2015 Nah Kita masuk ke Ini Dia strap kulit Warna coklat Rose gold Kita lihat itu Dialnya seperti itu ya Dia ada date Ini Rasanya Coba kita lihat Cartier Clay De Cartier 2015 Rose gold Self-winding Mechanical movement With Betul ya Dari rose gold ya Bagus ya Teman-teman ya Memang dia Karena dia Perusahaan jewelry Jadi Desainnya pun Termasuk Salah satu yang Bagus sih Oke Kita langsung lanjut Ke halaman berikutnya Dimulai dari Jam yang pertama Swiss made ya Teman-teman Karena beberapa Movementnya itu Dari Swiss ya Ini Strap kulit Kelihatannya Ini Kalau nggak Annual calendar Perpetual nih Tuh Ini kayaknya Dari besi Coba Top left Top left Cartier Collection Private torture 2004 Platinum Teman-teman Self-winding Mechanical movement With perpetual calendar And second time zone Jadi ini Perpetual calendar ya Perpetual calendar Keren sih Teman-teman Sangat Klasik Jam tahun 2004 Lalu ini Movementnya kulit ya Kita lihat dulu deh Lower left Cartier Rotonde De Cartier Astro Mysterio 2016 Palladium Teman-teman Hand worn Mechanical movement That rotates Within the case Once per hour Ini lucu Ini lucu sih Teman-teman Jadi kayak Bolong gitu ya Kayak bolong gitu Tuh Dari deket nih Lalu Keunikannya dia Ininya Pakai kayak Batu Kayak batu Batu berharga tuh Oke Berikutnya Above nih Cartier Rotonde De Cartier Astro Calendair 2014 Platinum Self-winding Mechanical movement With Turbilong And circular Perpetual Calendar display Jadi dari kulit Dia ini pake Platinum Self-winding Mechanical movement Teman-teman Turbilong Teman-teman Turbilongnya disini Perpetual Calendar juga Ini Unik sekali Bentuknya ya Jadi jamnya Disini Disini Menunjukkan bahwa Perpetual Kalendernya Ini Lucu sih Iya sih Lucu sih Teman-teman Dia dari Platinum ya Pasti mahal Nah ini juga Ada beberapa jam Cartier nih Jadi dari Above left To right Cartier Saint Tur 1972 Yellow Gold Self-winding Mechanical Cartier Gondole Jadi ini Yang Saint Tur ya Ini Gondole Made 1975 For the Sultan of Oman Jadi Sultan Oman Jadi kalian yang Sultan nih Boleh nih Pake jam Seperti ini Yellow Gold Mechanical Movement Jam-jam Sultan nih Teman-teman Tuh Ada lambangnya Teman-teman Beceh ya Terus berikutnya Sebelahnya Cartier Vendome Automatic 1980 White Gold Self-winding Mechanical Movement White Gold Self-winding Mechanical Movement Biru dia Strapnya ya Sama Ini nih Wah ini sih Kayaknya kuno Banget Ini tahun 20 Eh 1946 Yellow Gold Mechanical Movement Yang ini guys Kita lanjut Ini ke yang Lebih modern lagi Teman-teman Dia Strap kulit Warna coklat Ini rasanya Bahan rose gold Ini jam Jam biasa Gak ada date Kita cek Cartier Drift De Cartier Extra flat 2017 Rose gold Hand worn Mechanical Movement Seperti namanya Jadi gak ada date Far right Cartier Drift De Cartier 2016 Stainless steel Self-winding Mechanical Movement With date Nah kita lihat Strap kulit Stainless steel Date Just like that Guys Langsung kita lanjut Aja ya guys Banyak banget Ini adalah Cartier collection Privé Torture Chronograph Monoposor 1998 White gold Hand worn Mechanical Movement With Monoposor Chronograph Tuh teman-teman Bentuknya gini Stainless steel Eh white gold Teman-teman Sorry Seperti biasa Disininya ada Batu berharga Strap kulit Guys Ini Karena jam Tahun 1998 Sudah keliatan Warna-warna Patina Ya guys Bagus sih Nah Ini yang unik nih Cartier Buckneuer 1960 Yellow gold Hand worn Mechanical Movement Ini bentuknya unik Dan ini yang paling unik Ini dari strapnya Dari kulit Sudah sedikit rusak-rusak Liatin bentuknya Kayak Kayak besi Meleleh gitu Ini coba Left Cartier 1960 Cartier Crest Namanya tuh Yellow gold Hand worn Mechanical Movement Ini lucu ya teman-teman Pasti mahal sih Ini juga sama nih Ini udah Skeleton gini Bentuknya begini Namanya Cartier Crest Skeleton 2015 Platinum Open work Hand worn Mechanical Movement Ini kalo harganya ratusan juta Sampai miliar Kalian mau gak beli jam Kayak gini guys Aneh ya teman-teman Oke This is the last page For the Cartier Ini Tuh teman-teman Ini kayaknya Jam tank-tank Semua nih Jadi Dia strap kulit Ini yellow gold Hand worn Ini tahun 1930 nih Mechanical Movement Ini juga salah satu yang terkenal nih teman-teman From top Left ya Ini Cartier tank Automatic Saya bacain aja ya teman-teman White gold Tahun 1970 Self winding Mechanical Movement With white gold Bracelet Namanya Breads of Rice Jadi disebutnya si Braceletnya Breads of Rice Ini teman-teman Yang above ya Cartier tank Cartier tank Sintere Yellow gold Ini juga pake Breads Breads Bukan bread ya Beats of Rice Bracelet Beats of Rice Ini dari yellow gold Lalu ini ya Dari Cartier tank Lagi nih Sorry dari sini Cartier tank Ini yellow gold Yellow gold Namanya Reverse Reverse So Ini ya Coba kita cek ya From top left Coba kita cek ini Ini kayaknya Ini platinum Hand worn Mechanical Movement With jumping hour Nah ini kayaknya Jumping hour Betul Ini jumping hour Kalau ini Reverse Yellow gold Hand worn 1970 yang ini Reverse So Jadi ini harusnya bisa dibalik ya Teman-teman Reverse So itu seperti Jagger Lekut Makanya Waktu dia kerja sama Jagger Lekut Kayaknya dia juga buat Reverse So nih Teman-teman Ini juga Cartier tank Automatic ya White gold Beats Jumping hour Wandering minutes Display Nah ini Wandering minutes Dari bahannya Platinum Lucu ya teman-teman Kayak pake Shield gitu Dan ini tank Semuanya kayak bentuk Bawahnya tank Oke kita masuk kesini Ini salah satu yang aneh nih Ride Cartier tank Bisculante Millennium Edition 2000 Yellow gold Hand worn Mechanical movement Case with Swift failing mechanism Millennium teman-teman Yellow gold Hand worn Case with Swiveling Jadi bisa muter-muter Gitu ya guys Unik sih ini Strap kulit Dia dari yellow gold Lalu kalau ini Cartier tank Sintre Skeleton 2017 Platinum Open work Hand worn Mechanical movement With curved Profile Gimana menurut teman-teman Lucu ya guys Kayak mesin-mesin jam Yang Besar gitu Di dalam jam Misalnya kayak di jam Kota Seperti big band Tapi ini Dibentuk kecil gitu ya Ada Gigi-gigi Jam Jam gitu Mesin-mesinnya Oke Dua terakhir guys Dari yang ini dulu Ride Cartier tank MC Cartier tank MC 2013 Stained steel Self-winding Mechanical movement With deck Bentuknya seperti ini guys Dan yang terakhir Ini Skeletonized ya Lucu ya Far right Cartier tank MC Skeleton C 2013 Palladium Skeletonized Self-winding Mechanical movement Palladium itu Salah satu bahan Logam yang Mahal rasanya Nanti saya coba Tambahin di deskripsi ya Tentang palladium Skeletonized guys Oke Sementara itu dulu Pembahasan tentang Cartier Terima kasih Teman-teman Teman-teman bisa silahkan Dukung video-video Saya Teman-teman Dengan subscribe Channel kami Untuk terus Biar semangat Bisa bikin Channel-channel yang Berhubungan dengan Jam Tangan Sampai Ketemu lagi di Video berikutnya Thank you guys Terima kasih Terima kasih